Ya, yang jelas pertanyaan yang awalnya adalah penyebaran kebaikan saya. Tapi ini saya buat internasasi juga masih kelas pasir. Betul, terima kasih semuanya. Oke, Tarik boleh ceritain nih hari ini ada peluncuran apa sih sama barang sama Faris? Terima kasih buat teman-teman wartawan yang udah dateng hari ini mencepatkan, hadir. Semoga semuanya udah berbuka puasa. Amin. Tadi udah pada makan kan? Sudah. Sudah. Sudah pada makan kan? Gimana? Awal terbrand kolaborasi atau sebagainya apa nih? Sebenarnya kita tuh kemarin pas udah ramadhan. Ini tuh waktu deadline-nya sempet banget. Ini sangat cepet sebenarnya. Ini bisa dibilang dua minggu sebelum puasa ya? Gak ada dua minggu, Haris. Gak ada dua minggu, Haris. Gak ada dua minggu, Haris. Jadi cepet banget. Seminggu lebih. Jadi cepet banget prosesnya untuk bisa tiba muncul brand. Muncul brand Toiba. Aku mikir pertama kali apa yang harus kita lakukan di bulan ramadhan ini. Karena yang jelas bulan ramadhan ini adalah kayak bulan turun musim. Saatnya melakukan kebaikan sebanyak banyaknya dan menulakan kebaikan sebanyak banyaknya. Kenapa kita bikin baju muslim? Karena mungkin dengan baju muslim kita bisa beribadah sih. Karena kan ketika orang pakai baju muslim yang kita suka, mereka bawa sholat, mereka bawa kekuasa, itu kan Alhamdulillah pahalanya juga ke kita. Amin. Tapi yang lebih penting kalo bisa, baju ini dipakai untuk pelakuan apapun kebaikan ya. Gak. Apapun itu. Apapun itu. Bajunya juga banyak. Ada. Ada gamis. Ada baju pokok. Ada baju pokok pendek. Ada yang setengah juga. Kalo untuk cowok. Kalo untuk cewek juga banyak. Ada apa? Begini-beginian. Ada pas minanya. Ada baju muslim yang se... Apa? Dari baju sampai bawah. Sampai jelbabnya. Sama... Ada scruff-scruff juga. Ada tas. Ada parfum. Ada parfum. Ada parfum. Pokoknya ada banyak-banyak. Macam... Produk. Produk. Bang Tarik ini musimang apa enggak bang? Sampai milih bahan dan juga desainnya kan? Iya. Sampai milih bahan sama desain. Pasti dong. Kita harus. Karena... Di sini itu agak panas ya cuacanya ya. Harus agak lembab. Dibanding... Negara-negara lain ya. Jadi... Harus dicari bahannya tuh yang dingin. Ya. Yang... Fit gitu ya. Dan gak mudah lecek. Pakai ini susah. Pencil lecek ya. Ya. Ini dari tadi udah kita pake dari sore ya? Dari sore. Sore udah. Udah. Bagus. Apalagi ini kalo ada temen-temen yang mau pake buat... Buat itu cup kan. Benar banget. Ada compohan. Karena pasti banyak. Buat sama ngaji segala macam. Pasti bikin. Sup ini. Alhamdulillah. Bagus. Dan yang penting tuh. Yang paling penting. Yang paling penting. Kita bikin buatnya. Harus nyaman. Karena kalo gak nyaman. Pasti. Orang gerah. Masih pengen bawaannya. Cepet-cepet. Tapi kalo nyaman pasti kayak. Mana udah terusan. Kan enak ya. Kalo bisa gak pake. Gak pake apa. Waktu pake apa-apa lainnya. Kalo udah terusan aja. Jadi. Lega aja gitu rasanya. Iya. Tapi di awalnya dari Torik sendiri sih. Tapi di awalnya dari Torik sendiri apa? Dari Visa sendiri apa? Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Bareng-bareng. Iya betul. Alhamdulillah. Tekabukan. Bikin brand. Fashion. Bikin brand. Buslim. Yes. Melibatin desiler gak sih? Bang. Enggak. Gak. 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 Gak sih kita ngeliat mana baju yang bagus. Terus kita tanya. Orang Garman. Ini kantingannya udah bagus sebelum. Terus kita cocokin sama baju-baju yang pernah kita beli. Atau ini yang kita pernah pakai yang cocok dengan kantingan orang-orang Indonesia. Bener. Jadi kantingannya kadang-kadang gamis itu kalau kita pakai itu kelebihan sampai bawah. Bener. Atau tangannya kelebihan. Atau lumayan lebih besar ininya. Ini kita emang kitingin ya. Custom untuk nyaman dipakai kita sendiri lah. Tadi sekolah udah tau. Mereka bakal jadi DA juga gak sih? Insya Allah. Kalau kita punya banyak persegi untuk merekrut mereka ya. Tadi menyebabkan banyak keluarga justru ya? Iya betul. Keluarga Torik Semini Alhamdulillah udah banyak sih. Jadi lumayan lah. Budget nih. Tadi apa harga ya? Harganya. Harganya kisaran kita... 200.000. 200.000. 500.000. Baru banget bisnis bersama. Sama kemudiannya ada bisnis. Kalau banyak aja apa? Untuk sementara kita masih online. Offline akan ada sebentar lagi. Karena kita akan masuk ke banyak bajar. Bajar ini. Yes. Di mall mall. Dekat mall mall. Kesayangan. Senang banget. Terus jaya. Insya Allah. Torik temun bisnis bersama ini keperkayaan seperti apa sih? Takut gak takut berantem gitu ke depannya? Kayaknya kita gak bisa berantem dari sini. Kenapa? Mungkin karena sebenarnya kita udah banyak ngejalanin kerjaan bareng. Gak banyak. Iya. Kita tau lah. Kita udah ngerti satu sama lain. Kita udah tau karakternya satu sama lain. Karena kan sebenarnya. Membangun bisnis itu kita harus tau personalnya. Satu sama lain itu gimana. Kita bisa nyatu gak? Iya. 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 Alhamdulillah. Abis sama Torik udah sangat cocok kayak kita kalau berjari. Keperjaan. Bisa. Tapi apa sih? Toribah itu artinya kebaikan. Tapi masih apa sih? Apa sih yang membuat yakin Torik kerja sama-sama? Visa. Visa juga begitu. Torik. Apa yang membuat kalian? Orangnya jujur. Kalau Haris sih orangnya amanah ya. Jujur dan amanah. Terus satu lagi apa? Kalau misalnya. Boleh. Lu mau jilat-jilat gue terus ngapain. Tapi ini ada perjalanan religi gak sih? Kan kenapa. Ayo amada. Ani. Ani. Kenapa mungkin biasanya kan pakai brand-brandnya yang gini awli. Ini kan lebih pengarga di selama ini. Ada perjalanan religi dari orang yang berdua. Seperti apa kan ini. Insya Allah kalau bisa ini bisa menjadi motivasi kita untuk jadi. Jadi lebih baik. Kita bukan orang yang sempurna masih melakuin. Aku masih melakuin banyak salah. Masih melakuin banyak dosa. Tapi insya Allah ini salah satu perjalanan kita untuk mencari. Tuhan. Tantangannya apa sih? Tantangannya apa sih? Sebenarnya kalau tantangan banyak ya. Apalagi kita tahu di Indonesia sendiri juga udah banyak banget orang yang jual menjadi muslim kayak gini. Tapi menurutku ketika kita bisa menimbulkan sebuah produk yang bisa dibilang. Mungkin kalau misalnya beda. Yang gak beda-beda jauh mungkin modelnya. Tapi bahan dan kualitas dan kenyamanan itu sangat penting. Itu adalah salah kita kedepankan di produk kita. Tor. Kemarin maaf ya gak jadi masuk ke DPR. Terus kamu juga bisa sekitar kita takut. Yaudah sebentar itu aja. Tanyaannya terima kasih. Luarin budget berapa? Luarin budget berapa mungkin? Habis berapa nih? Habis berapa M apa? Berapa M gitu? Berapa ha? Enggak lah. Itu bisnis kalau misalnya mau ngincir berapa-berapa M-nya. Yang jelas pertanyaan yang awalnya adalah penyebaran kebaikan saya. Tapi ini cari tuan investasi juga gak sih? Betul. Terima kasih semuanya. Pak ini semangat banget cari tuannya. Ada bisnis apa segala macem. Emang targetnya apa sih ke depan? Nikalah. Masa bisnis. Kamu, 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 Andi, Andi, Andi. Kaya tarik, kaya tarik. Kaya tarik, kaya tarik. Kaya tarik, kaya tarik. Ya udah, Mas. Iya, iya. Di luar aja, Mas. Iya, di luar aja. Apa sekalian ke parkiran yang ada? Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Lu mau apa? Masuk dulu. Iya, mas. Iya, mas. Iya, iya. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas.